assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sehat selalu komunitas peternak bebek indonesia sini kita akan membuat tutorial cara mengasih pakan bebek titik pedaging ini kita pertama kita isikan dedek secukupnya sesuai kapasitas bebeknya ini kita kasih dedek ini juga kita ada penambah sakinya atau kur ya teman-teman ini ada kita pakai jagung jagung pecah ya sekarang jagung pecah kita kasihkan tabung sama dedeknya tabur masing-masing dan kita sling atau kita silangin sama per babi juga per babi gas ya ini yang bagus terus kita aduk-aduk lagi kita aduk-aduk lagi dedeknya pur babi sama jagung pecahnya Terus kita taburin lagi jagung pecahnya ya guys kita taburin lagi pur babinya gas ini pur ini sangat sangat bagus gas untuk mempercepat pertumbuhan bebek ayam dan lain-lain ini kita aduk lagi ya guys aduk lagi dedeknya ini ukuran baskomnya memang ukuran yang besar ya sengaja saya ambil ukuran yang besar supaya enak kita mengaduk-aduk ya sini kita kasih lagi guys sudah diaduk kasih didabur jagung pecah lagi guys dikasih juga lagi sama pur babi juga ya sini takaran kita mengasih pur babi sama jagung pecahnya cukup satu genggam aja ya satu genggam atau setengah genggam jadi ini untuk memperirit secara kita mengasih pakan pepek ya sini kita aduk lagi sini kita aduk sampai merata di sini guys kita kalau saya kasih empat genggam ya genggam setengah genggam saya bebeknya makin cepat besar ini cepat tumbuh ya nah sini sudah kita kasih kita aduk lagi ya aduk sampai merata sini sudah kita kasih dedak sudah kita kasih pur babi dan jagung pecah sini kita kasih air teman-teman ini takaran kasih airnya kalau saya cukup kalau segini ya ini namanya setengah 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 baskom eh kasih empat empat dayung kalau masa kami ya saya kasih empat dayung ya dia nggak terlalu benyek atau nggak terlalu becek ya jadi nggak basah di kandang oke teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel kita supaya channel kita lebih bisa maju lagi dan bermanfaat bagi semua orangnya ini kita aduk lagi sudah kita kasih air tadi kita aduk lagi ini ini baru dua baru dua dayung ya kita kasihnya baru kita kasih dua dayung ini aduknya sepertinya agak bagus ya sedang lah bedanya sedang ini kalau tadi aduk kita kasih lagi ya setengah dayung ya pokoknya ini ini empat dayung dayung ini setengah baskom ini karena bebeknya populasinya cuman sekitar 50 ekor lagi aduk sampai merata ini kalau dia terlalu benyek teman-teman dia bisa mengakibatkan bau atau itu bisa menimbulkan kandang tidak sedap ya di dalam kandang ya ini kita jangan terlalu benyek jangan juga terlalu kering ini harus kita buat sedang-sedang saja ini saya aduknya pakai dengan satu guys ya karena satunya saya pegang untuk HP ini sampai merata ya kita aduk ya teman-teman udah merata siap kita kasih ini sangat simpel teman-teman kalau saya enggak perlu banyak untuk mempergemuk atau mempercepat pertumbuhan bebek itik daging ya saya cukup tiga tetap berbabi sama jagung kecair teman-teman ya oke sini makannya udah siap tinggal kita kasih ke bebeknya check it out oke teman-teman ini saya sudah di dalam kandang bebek saya ya ini bebeknya populasi sekitar 50 ekoran ya ini takaran pakannya setengah baskom ini saya ambil satu tenggam makan 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 cepat gemuk cepat gemuk ya kita kasih lagi ini kalau pagi saya kasihnya jam 7 pagi ya kalau pagi jam 7 hari siangnya saya kasih setengah hari jam jam 1 siang ya ini kalau jam 1 siang saya kasih setengah aja dari baskom biasa tadi kan ini kan tadi setengah kalau bisa buat atau setengah atau seperempat ini bebeknya lap sekali guys mukanya guys buat teman-teman yang di rumah yang nonton akan dicoba ya ini kita nggak terlalu besar biayanya kandangnya aja ini paling habis 500.000 guys tapi cukup lumayan lah penting aman ya ini di samping atau belakang rumah saya buat kandang ini oke kita kasih satu sekatnya lagi guys ini kayaknya bukuk meramennya belum ada wah lahat sekali teman-teman bebeknya makan teman-teman ini bebeknya gemuk-gemuk ya nah sehat-sehat setelah saya kasih tiga macam ini ini gak perlu kita ribet ya mau cari yang lain-lain gak perlu saya cukup ini aja yuk makan 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 cukup disini teman-teman ya itulah cara kita ngasih pakan bebek alternatif tradisional ya singkat padat cepat jelas teman-teman ya oke jangan lupa ditonton terus channel kita semoga ini tutorial yang sangat bermanfaat bagi teman-teman di rumah di luar sana dimanapun kalian berada oke terima kasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tak ya Terima kasih.